Bapak, jika istrimu kok tiba-tiba minta cerai, itu sebetulnya, karena kosa katanya terbatas. Wanita itu sebenarnya bukan ngomong minta cerai, kalimannya minta cerai tapi artinya begini. Perempuan dikit-dikit minta cerai setelah cerai bingung itu banyak. Yang mendengar suara ini pun yang hadir juga banyak kayaknya. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai pusing. Makanya wanita itu berpikir dulu ya. Dan memang kelebutan hati wanita itu kadang menjadi sedikit jarang berpikir. Sehingga dikit-dikit minta cerai kalau ada masalah. Dan Alhamdulillah dalam Islam itu hak cerai kan diberikan kepada kaum pria. Bukan kepada kaum wanita. Makanya kalau ada laki-laki dikit-dikit sama mencerai itu jadi kayak perempuan. Laki-laki dikit-dikit mencerai. Akan tetapi kepada para wanita, ndaknya harus hati-hati dalam hal untuk yang demikian itu. Berpikirlah panjang. Kalau saya cerai apakah aku akan dapat mudah mendapatkannya lagi? Sementara aku punya kebutuhan begini-begini dan seterusnya. Nah biasanya seperti itu ada yang bertanya. Setelah cerai baru nyesel. Setelah baru nyesel banyak begitu tuh. Kalau ditanya pengen kembali, ya pengen kembali. Dan anda masih punya harapan untuk kembali. Ya berbenah dong. Bersaing dong dengan diri anda sendiri. Namanya siapa misalnya. Jika namamu adalah Azizah atau Aisyah. Maka bersaing laksisah Aisyah dengan Aisyah. Bukan bermain dengan orang lain. Jadi berubah maksudnya. Anda buat perubahan dan seterusnya. Kalau tiba-tiba anda dikembalikan kepada suami anda, anda sudah berubah. Sebab percekcokan sudah tiada lagi. Kalau ternyata anda mendapatkan yang lainnya, anda sudah berbeda bukan yang dulu. Sehingga anda tidak pantas untuk minta cerai dan dicerai lagi setelah itu. Maksudnya kepada para wanita hendaknya berpikir sedikit serius ya. Tenang, jangan buru-buru. Dikit-dikit minta cerai. Dan memang minta cerainya wanita ini adalah kadang-kadang memang hanya sekedar di bahasa saja. Dan kita paham. Bahasa wanita itu sangat terbatas. Ya maka kami selalu ingatkan. Bapak, para kaum pria ini yang hebat-hebat itu. Jika istri mau tiba-tiba rame dengan anda, semoga jangan rame lah. Kok tiba-tiba minta cerai? Itu sebetulnya karena kosa katanya terbatas. Wanita itu sebenarnya bukan ngomong minta cerai. Kalimannya minta cerai tapi artinya begini. Pak, berubah dong. Yuk yang benar yuk berubah yuk gitu. Cuman dia bisa ngomong cerai saja. Abang gitu terus sih. Abang kasar. Abang gak peduli. Abang gini. Cuman ngomong itu kepanjangan langsung aja cerai saja begitu. Padahal artinya apa? Yuk berubah dong bang. Itu loh maksudnya. Anda paham kayak kaum pria. Itu bahasa wanita. Jadi kalau anda gak paham bahasa wanita jangan menikah. Wanita itu begitu bahasanya tidak seperti. Sebab kalau disuruh cerai kadang masih bingung ya. Ada seorang wanita muarah. Nguaci maki suaminya. Suami saya begini-begini. Saya gak kuat bu. Gini-gini. Baik setengah jam. Saya gak beri kesempatan ngomong. Setengah jam. Baik selesai ibu. Ibu. Saya minta nomor telefon suami. Setelah dikasih. Ini bu ya. Bu yang ngapain? Saya akan bilang kepada suami ibu. Agar ibu dicerai sekarang juga. Oh gak begitu maksud saya bu ya. Lah ya kan. Belum apa. Sudah ketahuan. Ini memang model perempuan. Memang lembut hati. Makanya para suami harus faham. Jangan si istri minta cerai langsung dituruti. Ntar dulu. Berarti anda kurang pandai merayu ya suami. Baik. Jadi anda berbenah. Wah yang bertanya. Anda berbenah. Anda berbenah. Insya Allah anda akan kembali kepada suami. Dengan cara yang baik. Kalaupun bukan suami anda. Yang dulu yang mengambil anda. Anda sudah menjadi wanita baik. Seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV